Selamat datang di Itut Channel Salah satu faktor penyebab masih tingginya angka pengangguran di Indonesia adalah karena sulitnya mendapatkan pekerjaan Pengangguran pun bermacam dari lulusan C, D3 maupun SMA 1. Persaingan Dunia Kerja Banyaknya persaingan dalam dunia kerja dapat menyulitkan pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan impiannya Misalnya, suatu perusahaan hanya membuka 8 posisi jabatan, sedang calon pelamar di perusahaan tersebut mencapai 100 orang 2. Kemampuan Kemampuan seseorang juga termasuk faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan Jika Anda tidak memiliki kemampuan yang diminta oleh perusahaan ditambah dengan pendidikan Anda yang masih di bawah standar perusahaan Maka Anda harus berpikir dua kali untuk melamar ke perusahaan tersebut 3. Mudah Putus Asa Rasa Putus Asa adalah penyebab utama sulitnya pencari kerja untuk menemukan pekerjaannya Misalnya, karena latar belakang pendidikan yang belum memenuhi standar perusahaan, seorang pencari kerja lantas memutuskan untuk menyerah pada keadaan Ada pepatah yang berbunyi, orang yang sukses adalah orang yang tak kenal menyerah 4. Pengalaman Dalam hal ini, pengalaman juga menentukan apakah Anda layak bekerja untuk perusahaan tersebut atau tidak Orang yang berpengalaman adalah orang yang terbiasa dengan dunia kerja dan memahami kemampuan yang dia miliki Sekarang, banyak perusahaan yang membutuhkan kandidat yang sudah berpengalaman sebagai pegawainya Dengan begitu, kesempatan mendapatkan pekerjaan untuk para pembangun Terima kasih telah menyaksikan video kami Jangan lupa like dan subscribe untuk menyaksikan video-video kami lainnya